Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saudaraku dimanapun anda berada Kita masih diberkesehatan dan ketemu lagi di video ini ya Tutorial belajar bersama lagi Ini menyangkut video yang kemarin ya Yang ini Yang disini ya saudaraku yang ini ya video terakhir Berdurasi sangat panjang Ini sudah lengkap ya cara import ya Data SPT melalui import Menggunakan file bertipe CSV ya Ini disini ya video kemarin Kemarin ada yang lain juga ya secara kawan Disini kan videonya seperti ini ya Nah ini detik keberapa ya detik ke 21 ya menit ke 21 yang ini ya guys Nah yang ini disini kan ada ini ya ada apa itu Cara mengasih tanda peti di depan huruf secara cepat Nah jadi yang SPT kemarin itu Jadi yang SPT kemarin itu Power Watt nya dia harus Fill CSV ya Atau kalau kita mengimporkan data pajak Ya disini Seperti ini videonya ya kemarin ya Ya bentar Ini secara manual ya Nah ini kan masih belum dikasih Apa itu Depan peti ya Di depan huruf NPWP nya Disini ya Jadi intinya gini ya saudaraku Nah disini ya kita akan Sesuai dengan judulnya ya disini Nah ini Ini kan NPWP Anggaplah ini NPWP ya Contoh saja Nah disini Ini memang disini general ya Gak masalah general Kalau kita kan di Apa itu Di SPT tadi Fill CSV nya itu NPWP dan nick nya ya Itu harus dikasih Tanda peti di depan angka ini Nah ini ya kemarin ada yang Banyak yang belum tau ya Ini kan manual kan ini lama ya Tanda peti kayak gini Ya Tanda peti di depan Nah ini sangat lama ya Satu-satu Kemarin kan sudah disaya Buatkan video tutorialnya Cara kasih tanda peti secara cepat Nah ini ya Kalau data kita Puluhan ratusan bahkan ribuan Sangat lama sekali secara manual kayak gini ya Kita kembalikan Ctrl Z Nah ini NPWP dan nick itu ya Harus dikasih tanda peti di depan Itu format fill Tipenya CHSP Yang bisa diimpor ke SPT Yang SPT ini ya Kemarin ini ya Jadi kalau Anda tidak ngasih tanda peti di depan Dia tidak akan masuk formatnya Nah ini ketatikan secara manual Sangat lama ya Nah Sebenarnya gemak sekali saudaraku ya Sebenarnya video ini sudah ada ya Di Youtuber lain Cuma saya akan membahasnya Biar Ini merupakan terpisah Sendiri dari video yang kemarin ya Begitu biar ini Biar jelas Nah kayak gini Blok semua Data Nilai apa Angka-angka ataupun NBWP ataupun nick ya NBWP sama nick ya NBWP sama nick ya Harus dikasih peti di depan ya Untuk import Di SPT itu Setelah Anda blog semua Klik data sini ya Klik text column Ini ya Yang ini ya Vx width ini Kita Pilih Dan next Next lagi Kita Tipenya kita text ya Column dan formanya Kita pilih text Setelah itu kita finish Nah ini sudah Sudah terformat Dia itu ada tanda petik Di depan NBWP ini Kalau data kita ribuan Sangat cepat sekali Kita tinggal block semua Bisa dari sini ya Ini kan Ya kita secara manual Agak ini ya Agak lama Bisa Anda langsung tembak dari ini Nah kayak gini Sama saja ya Nah setelah itu klik Data Text column Jadi tadi ya Mix Vx width ya Mix Yang ini terus Next kita pilih Text By Nice Itu caranya Sangat sederhana ya Sangat cepat Secara Otomatis kita bisa Memberi tanda petik Biar jadi format CSV Maksudnya itu bisa jadi Performat tanda petik semua Biar bisa diimpor Masuk ke SPT Aplikasi SPT Masa Bagi video kemarin Yang dibutuhkan Tanda petik itu Cuman NBWP Sama NIC Gitu Tergantung Datanya itu Berupa apa saja Di SPT itu Yang dibutuhkan Ini memang Dari sini Tidak ada tanda petiknya Ya saudara Tidak ada tanda petiknya Cuman Format ini lah Benar Format ini sudah Memang benar Sudah terotomatis Ada tanda petiknya Di depan angka ini Angka NBWP ini Buktinya sudah Bisa diimpor Kemarin ya Yang video yang baru kemarin Bisa diimpor ya Kalau tidak bisa diimpor Berarti File tipe ini Tidak akan berguna Tidak akan bekerja Berarti tidak Valid Gitu ya Nah nyatanya Memang disini tidak ada Tidak ada disini ya Kita kembalikan lagi Coba ya Misalnya kita ini ya Kita Kita klik data Klik text kolom Like next 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 lagi Text Finish Nah Tidak ada memang Tidak ada Cuman ini sudah benar Sudah formatnya Ada Tanda petik Di depan Angka Atau NBWP Semua ini Nah ini Merupakan kembangan Tersendiri ya Dari Cara import Yang kemarin Video yang kemarin Supaya bisa masuk Di Aplikasi SPT nya Oke Saudaraku Semoga ini Sangat membantu Dan bermanfaat Semoga kita selalu Beri kesehatan lagi Dan ketemu lagi Di video selanjutnya Jangan lupa Subscribe nya Tekan loncengnya Like comment share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih